Bersolawat Kan baik Meskipun sambil joget-joget Kemudian dibarengi Dengan dangdut koplo Kan baik Bersolawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyi'ati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudzil falamudilla lah Wa ashadu an la ilaha illa Allah Wohdahu la shariqa la Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladzina amanu Attaquu Allah Haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimoon Ya ayyuhal nasu attaquu rabbakumu Wa yagfir lakum wa yagfir lakum Wa yagfir lakum zunubakum Wa man yutailaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'd Fa inna asdaqal hadith kitabullah Ma'ban 1440 hijriyah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kembali duduk bersama Di masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Dalam kajian rutin setiap Rabu subuh Membaca kitab Fiqhul adaiyati wal adhkar Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh al-Allamah Profesor Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahum allahu ta'ala Selamat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat gelap Dengan nama-nama Allah Yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbalan Allahumma salim ilayna Ramadhan Wasallim lana Ramadhan Wataslimuhu minna mutaqabbalan Wahai Allah Sesungguhnya Kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Wahai Allah Selamatkan kepada kami Bulan Ramadhan Dan selamatkan untuk kami Bulan Ramadhan Dan terimalah amalan kami Dalam bulan Ramadhan Amin Ya Rabbal Alamin Ahibatih habidhukum Allahu Ta'ala Pada Pertemuan yang sebelumnya Kita sudah Membahas Bab yang ke-65 Iaitu At-tahdir Binal aja'iyatil muhjasa Peringatan Terhadap Doa-doa Yang diada Adakan Dan Pada pertemuan Sebelumnya Fazilatul syaykh Al-alamah Profesor Dr. Abdul Razak Bin Abdul Husin Hafidhahum Allahum Ta'ala Mengingatkan Di awal Bab ini Bahwa Doa Adalah Ibadah Dan ibadah Dibangun Di atas Tawqif Ini Harus selalu Diingat Dan selalu Dipahami Baik Doa Adalah Ibadah Dan ibadah Dibangun Di atas Tawqif Tawqif Itu artinya Wahyu Dari Al-Quran Dan Ittiba' Mengikuti Petunjuk Rasul Sallallahu Alayhi Wa'ala Alih Wasallam Kemudian Penulis Hafidhahullahu Ta'ala Mengingatkan Bahwa Oleh karena ini Maka setiap Muslim Hendaknya Bersungguh-sungguh Untuk Mempelajari Bagaimana Doa Rasulullah Sallallahu Bagaimana Tata cara Doa Rasulullah Sallallahu 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 Kemudian Berapa Jumlah Doa Dan Zikir Rasulullah Sallallahu 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 Ini semua Bersandar Kepada Yang tadi Bahwa Doa Adalah Ibadah Dan Ibadah Dibangun Di atas Wahyu Al-Quran Ataupun Ittiba' Mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu 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 Kemudian Ahibati Hafidhahkum Allah Penulis Membawakan Perkataan Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimah Yang mana Perkataan Tersebut Adalah Yaitu Beliau Ingin Menyampaikan Kepada Kita Bahwa Doa Dan Zikir Termasuk Dari Ibadah Yang Paling Agung Dalam Islam Dan Ibadah Ibadah Dibangun Di atas Mengikuti Petunjuk Rasul Sallallahu Sallallahu Dan Dan Tidak Berhak Seorangpun Untuk Menyunahkan Doa Yang tidak Sunnah Menyunahkan Zikir Yang tidak Sunnah Dan Juga Tidak Berhak Seorangpun Untuk Mengkhususkan Sebuah Ibadah Dengan Waktu Tertentu Tempat Tertentu Jumlah Bilangan Tertentu Jenis Tertentu Jenis Bilangan Tertentu Tidak Pantas Dan Tidak Berhak Karena Itu Hanya Milik Allah Alhamdulillah Hanya Milik Allah Subhanahu Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Amlahum Syuraka Syara'u Lahu Minad Din Malam Ya'zan Bihillah Apakah Mereka Memiliki Syarikat Yang Tidak Diizinkan Alih Allah Subhanahu Ta'ala Yang Membuat Syariat Tanpa Izin Allah Subhanahu Ta'ala Maka Tidak Diperbolehkan Untuk Membuat Doa Tertentu Pada Waktu Tertentu Tempat Tertentu Jumlah Bilangan Tertentu Jenis Bilangan Tertentu Sebab Tertentu Tata Cara Tertentu Kecuali Dengan Dari Nah Kemudian Penulis Menyebutkan Sebuah Riwayat Yang Dituliskan Oleh Imam Ad-Darimi Rahimahullah Yang Ceritanya Disitu Ada Beberapa Aktor Dari Para Sahabat Nabi Yang Pertama Yaitu Abu Musa Al-Ash'ari Abu Musa Al-Ash'ari Melihat Di sebuah Masjid Ada Orang Berkelompok-kelompok Satu Kelompok Bertahlil Satu Kelompok Bertahmid Satu Kelompok Bertasbih Ucapkan Ucapkan Tahlil Seratus Ucapkan Tasbih Seratus Ucapkan Tahmid Seratus Abu Musa Al-Ash'ari Radhi Allah'an Melihat Ini Baik Cuma Yang Jadi Masalah Belum Pernah Ada Di zaman Rasul Dan setiap Kelompok Itu Ada Pemimpinnya Dan setiap Orang Dari Kelompok Tersebut Memegang Batu Kerikil Untuk Menghitung Kalau zaman Kita Sekarang Tasbih Untuk Menghitung Seratus Seratus Datanglah Beliau Kepada Ulamanya Sahabat Yaitu Abdullah Bin Mas'ud Radhi Abdullah Bin Mas'ud Bertanya Kepada Abu Musa Al-Ash'ari Lalu Apa Yang Engkau Lakukan Kenapa Engkau Tidak Katakan Kepada Mereka Uddu Sayyatikum Fa'ana Dhamina Min Hassanatikum Adla Tadi'u Sayyat Yang Artinya Hitung Dosa-dosa Kalian Dengan Melakukan Seperti Ini Maka Aku Jamin Pahala-pahala Kalian Tidak Akan Hilang Disiasiakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Maka Kata Abu Musa Al-Ash'ari Dan Abdullah bin Mas'ud Radiyallah Anhu Mengatakan Bahwasannya Apa yang Aku lihat ini oleh kalian Yang kalian lakukan Maka Orang-orang yang berdikir Bertasbih Tadi Mengatakan Ini adalah Beberapa Batu Kerikil Yang kami Hitung Untuk bertakbir Bertahlim Dan Bertasbih Maka Kata Abdullah bin Mas'ud Radiyallah Anhu Fa'uddu Sayyiatikum Fa'ana Dhaminun Alla Yadhi'amin Hassanatikum Syaih Hitung Dosa-dosa Kalian Aku Jamin Tidak Akan Hilang Kebaikan Kalian Sedikit Artinya Ini yang kalian Lakukan Ini adalah Sebuah Dosa Tidak Benar Mendingan Kalian Menghitung Dosa-dosa Kalian Atas Perbuatan Kalian Kemudian Abdullah bin Mas'ud Radiyallah Mengatakan Celaka Kalian Wahai Umat Nabi Muhammad Sungguh Sangat Cepat Kalian Binasa Ini Para Sahabat Nabi Radiyallah Masih Hidup Masih Banyak Lihat Abdullah Maksud Disini Mengaitkan Perbuatan Tersebut Dengan Para Sahabat Ternyata Memang Tidak Ada Yang Melakukannya Dari Para Sahabat Seperti Itu Kumpul Kumpul Kemudian Bertasbih Subhan Subhanallah 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 Dipimpin Oleh Satu Orang Kemudian Juga Takbir Dipimpin Oleh Satu Orang Belum Ada Para Sahabat Makanya Ada Perkataan Jabir Radiyallah Anhu Beliau Mengatakan Kullu Amalin Lam Yata'abbad Biha Ashabu Muhammadin Sallallahu Alayhi Waisalam Fala Ta'abbadu Biha Fa Innal Awala Lam Yada' Maqalan Dil Akhirat Ini perkataan Mu'ad bin Jabal Radiyallahu Setiap Amalan Yang Para Sahabat Nabi Radiyallahu Anhum Belum Mengerjakannya Maka Janganlah Kalian Mengerjakannya Sesungguhnya Generasi Pertama Tidak Meninggalkan Bekas Untuk Generasi 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 Terakhir Kecuali Sudah Diajarkan Dengan Yang Baik Lihat Disitu Abdullah bin Rasul Mengatakan Haula Sahabat Radiyallahu Anhum Mutawafirun Mereka Sahabat Rasul Sallallahu Masih Banyak Masih Banyak Yang Hidup Kemudian Wahadith Thiyabuh Lam Tabla Wa Aniyatuh Lam Tuxar Ini Pakaiannya Masih Belum Hancur Berarti Masih Dekat Dengan Wafatnya Rasul Sallallahu 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 Dan Bejana Bejana Beliau Masih Belum Pecah Dekat Berarti Dengan Wafatnya Rasul Sallallahu 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 Berarti Menunjukkan Perbuatan Kalian Ini Belum Pernah Dikenal Di Zaman Rasul Sallallahu 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 Kemudian Beliau Bersumpah Demi Jiwaku Yang Berada Tangannya Dan Seling Saya Katakan Sumpah Itu Diucapkan Untuk Menekankan Pembicaraan Karena Sumpah Maksudnya Adalah Menyebutkan Sesuatu Yang Dianggungkan Untuk Menekankan Pembicaraan Dan Beliau Mengatakan Kalian antara Dua Asumsi Perbuatan Yang Kalian Lakukan Ini Tasbih Sama-sama Takbir Sama-sama Zikir Sama-sama Dipimpin Oleh Satu Orang Antara Dua Asumsi Entah Perbuatan Kalian Lebih Baik Daripada Ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Orang Orang-orang Ini Ternyata Memang Tidak Ada Satu Orang Sahabat Yang Ikut Disitu Dan Orang-orang Ini Nantinya Yang Akan Memberontak Ali bin Abi Talib Radhiallahu Dinahrawan Mereka Yang Menjadi Kaum Khawariz Nantinya Jadi Bida'ah Itu Memuncak 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 Maka Mereka Mengatakan Wahai Abu Abdurrahman Wahai Abdullah Bin Mas'ud Ma'aradna Illal Khayyad Bukankah Kami Mengerjakan Ini Hanya Untuk Kebaikan Tidak Ada Yang Lain Ya Ini Termasuk Daripada Hujjah Para Ahli Bida'ah Mengerjakan Bida'ah Ini Kan Baik Puasa Nisbu Kan Baik Beribadah Di malam Nisbu Kan Baik Bersolawat Kan Baik Meskipun Sambil Joget-joget Kemudian Dibarengi Dengan Dangdut Koplo Kan Baik Selalu Seperti Itu Kan Baik Ini Kan Baik Itu Hujjah Orang Pelaku Ahli Bida'ah Maka Mereka Mengatakan Wa Kam Min Muridil Kemudian Dijawab Ali Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Kam Min Muridil Khairi Lam Yusib Lan Yusibahu Berapa Banyak Orang Yang Menginginkan Kebaikan Ternyata Tidak Mendapatkannya Artinya Niat Baik Saja Tidak Cukup Tetapi Harus Sesuai Dengan Betul Rasul Harus Mutabah Ingat Ya Saya Katakan Mutabah Itu istilah Syari Istilah Syari Mutabah Harus Mengikuti Rasulullah Kulu In kuntum Tuhibbun Allah Fat Tabi'un Katakan Wahai Muhammad Sallallahu Assalam Jika kalian Mengikuti Allah Maka Mencintai Allah Maka Ikutilah Aku Surat Surat Ali Imran Ayat 31 Begitu Juga Dalam Surat Al-An'am Ayat 153 Wa Anna Hatha Sirati Mustaqiman Fattabi'uh Sesungguhnya Inilah Jalan Puyang Lulus Maka Ikutilah Mutabah Itu Adalah Termasuk Istilah Syarai Nah Lihat Disini Bahwasanya Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Anuh Beliau Mencela Perbuatan Yang Mengada-ngada Di dalam Zikir Dan Doa Ngada-ngadanya Dari sisi Mana Jumlah Bilangan Tata Cara Jenis Sebab Tempat Dan Waktu Enam Perkara Ini Harus Mutabah Enam Perkara Ini Harus Mutabah Sesuai Petunjuk Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Nah itu Pada pertemuan Sebelumnya Kita sudah Sampai Disitu Sekarang Kita lanjutkan Alaman 433 Dalam Buku Terjemahan Saya Al-Qadhi'iyyad Rahimahullah Al-Qadhi'iyyad Rahimahullah Ta'ala Al-Qadhi'iyyad Ulama Islam Abad Kelima Hijriah Hakim Sekaligus Ulama Al-Qadhi'iyyad Al-Qadhi'iyyad Rahimahullah Ta'ala Berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengizinkan Berdoa Kepadanya Dan Mengajarkan Doa Dalam Dalam Kepada Ciptaannya Wa'allaman Nabi'yuh Sallallahu Alayhi' Sallam Ad-Dua Li'ummatih Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi' Sallam Juga Mengajarkan Kepada Umatnya Wa'allaman Pertama Pengetahuan Tentang Tauhid Sehingga Dalam Doa Kita Tidak Salah Tauhid Karena Salah Satu Syarat Mutlak Doa Diterima Zikir Diterima Adalah Dibangun Di Atas Tauhid Yang Kedua Pengetahuan Tentang Ilmu Bahasa Arab Sehingga Tidak Salah Bahasa Arab Yang Ketiga Adalah Pengetahuan Tentang Nasihat Untuk Umat Islam Maksudnya Apa? Allah Menginginkan Kebaikan Untuk Makhluk-makhluknya Begitu juga Nabi Muhammad Salallahu Alayhi Assalam Menginginkan Kebaikan Untuk Umatnya Jika Tiga Ini Terkumpul Maka Niscaya Doa Rasulullah Salallahu Alayhi Assalam Yang Paling Baik Jika Tiga Ini Terkumpul Pengetahuan Tentang Tauhid Pengetahuan Bahasa Arab Kemudian Di dalam Doa Tersebut Karena Memang Menginginkan Kebaikan Untuk Umat Islam Maka Niscaya Tiga Niscaya Doa Dari Al-Quran Dan Doa Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Lah Yang Paling Baik Ini Ini Paling Dari Berdoa Fala Yambagili Ahadin An Ya Dila And Doa Sallallahu Sallallahu Makanya Beliau Mengatakan Maka Tidak Patut Bagi Seorang Pun Untuk Berpaling Dari Berdoa Kepada Nabi Muhammad Ini Salah Terjemahannya Ini Salah Terjemahannya Salah Fatal Terjemahannya Ya Apa Disitu Mas Terjemahan Salah Terjemahannya Fatal Terjemahannya Salah Ya Lihat Tidak Patut Bagi Seorang Pun Untuk Berpaling Dari Doa Rasulullah Sallallahu Maksudnya Tidak Patut Untuk Seorang Pun Berpaling Dari Doa Yang Mencontoh Rasulullah Bukan Berdoa Kepadanya Salah Itu Diganti Dirubah Terjemahannya Bagaimana Terjemahan Yang Benar Maka Tidak Patut Bagi Seorang Pun Untuk Berpaling Dari Doa Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Itu Terjemahan Yang Benar Dari Doa Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Salah 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 Terjemahannya Tidak Begitu Bahasa Arab Tidak Begitu Yang Benar Adalah Tidak Patut Ini Terjemahan Yang Benar Ya Bukan Bukan Tulisannya Yang Salah Tetapi Terjemahannya Yang Salah Paham Maksud Bukan Tulisannya Yang Salah Tetapi Terjemahannya Yang Salah Paham Maksud Jadi Terjemahannya Tidak Patut Bagi Seseorang Untuk Berpaling Dari Berdoa Kepadanya Itu Benar Secara Makna Secara Apa Ilmu Kita Paham Betul Tetapi Terjemahannya Tidak Begitu Dari Buku Aslinya Paham Maksud Paham Ya Tidak Patut Bagi Seseorang Untuk Berpaling Dari Doa Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Itu yang Benar Terjemahannya Tidak Patut Bagi Seseorang Untuk Berpaling Dari Doa Yang Dicontohkan Artinya Doa Rasulullah Itu yang Paling Patut Untuk Dicontoh Paham Itu Kita Tidak Mempermasalahkan Berdoa Kepada Allah Bukan Tetapi Orang Ini Salah Faham Dalam Menerjemahkannya Ya Maka Tidak Pantas Atau Tidak Pantut Bagi Seseorang Untuk Berpaling Dari Doa Yang Dicontohkan Oleh Rasul Karena Sekarang Kita Membicarakan Tentang Doa Yang Mencontoh Rasul Bukan Membicarakan Tentang Doa Yang Bertauhid Kepada Allah Bukan Karena Di dalam diri Rasulullah Dan Di dalam Al-Quran Terdapat Tiga Keutamaan Yang Pertama Tauhidnya Benar Bahasanya Benar Kemudian Allah Dan Rasulnya Sallallahu Aleyhi Sallam Menginginkan Kebaikan Untuk Siapa Untuk Umat Manusia Untuk Hambanya Dan Untuk Umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wa Al-Ali Wasallam Makanya Doa Paling Bagus Yang Dibaca Adalah Doa Siapa Makanya Doa Yang Dibuat Buat Tapi Saya Semakin Herat Saya Terus Saja Herat Kadang-kadang Doa Yang Dibuat Buat Sepeninggal Rasul Sallallahu 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 Al-Quran Atau Doa Dari Hadith Rasul Kan Aneh Salawat Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu 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 Yang Diajarkan Oleh Atau Salawat Yang Dibuat Buat Oleh Manusia Setelah Nabi Muhammad Sallallahu 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 Dan Bahkan Kadang-kadang Dapatnya Salawat Tersebut Dari Orang-orang Yang Katanya Bertemu Dengan Rasul Sallallahu 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 Sepeninggal Rasul Sallallahu Sallallahu Dalam Keadaan Jaga Ini Nyuh Sahabat Nah Ini Tidak Benar Contoh Ambil Sallallahu Apapun Yang Datang Sepeninggal Rasul Sallallahu 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 Kenapa Meninggalkan Al-Quran Al-Hadith Ratib Ratib Dalail Dalail Itu kan Datangnya Sepeninggal Rasul Sallallahu 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 Kenapa Lebih Masyur Daripada Al-Quran Al-Hadith Dan Yang Lebih Parah Lagi Kadang-kadang Mereka Berhujah Begini Ini Salawat Dapat Dengan Sanat Langsung Karena Yang Memberikan Salawat Ini Adalah Langsung Bersanat Kepada Rasulullah Kenapa Karena Dia Keturunan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Baik Kami Kami Terima Mana Sanatnya Di Kitab Apa Ada pun Sanatnya Itu Sanat Rahasia Kemudian Dapatnya Duga Dengan Cara Rahasia Maka Mohon Maaf Ini Berarti Nanti Akan Ada Amalan Yang Belum Ada Diterima Oleh Sebagian Umat Islam Dan Dikerjakan Oleh Sebagian Umat Islam Mohon Maaf Kami Tidak Bisa Terima Karena Agama Islam Rahmatan Lil'alamin Rahmat Untuk Alam Semesta Rasulullah Sallallahu Diutus Diutus Untuk Seluruh Manusia Bukan Hanya Para Orang Ada Zikir Khusus Untuk Sifulan Tidak Boleh Diamalkan Oleh Sifulan Tidak Ada Zikir Khusus Untuk Abu Bakar Tidak Boleh Diamalkan Oleh Umar Tidak Ada Ini para Ikhwah Yang Drahmat Karena Mereka Sekarang Berhujah Dengan Bahwa Ini Amalan Kami Dapat Dengan Secara Mangkul Mangkul Itu Artinya Dengan Secara Sampai Langsung Sanatnya Kepada Rasul Sallallahu Azzam Kenapa Karena Yang Memberi Amalan Ini Adalah Keturunan Rasul Sallallahu Azzam Ingat Kita Tidak Mempermasalahkan Beliau Keturunan Rasul Atau Bukan Kita Percaya Beliau Habib Keturunan Rasul Masalah Beliau Bohong Atau Dusta Itu Urusan Beliau Dengan Allah S.W.T Tapi Kalau Seandainya Mendatangkan Amalan Mana Dalilnya Dari Al-Quran Dan Hadis Sahih Kalau Seandainya Hanya Sekedar Hujjah Ini Dari Sifulan Dari Sifulan Di Kitab Mana Karena Kalau Seandainya Tidak Jelas Tidak Ada Al-Qurannya Tidak Ada Disebutkan Dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim Sunnah Abidawud Sunnah Nasai Sunnah Tirmidhi Ibn Majah Mustad Hakim Mustad Imam Ahmad Muatta Malik Maka Berarti Itu Amalan Rahasia Dan Tidak Ada Dalam Agama Islam Amalan Rahasia Paham 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 Makanya Islam Islam Seperti Ini Para Ikhoy Yang Rahmati Allah Subhan Nanti Kalau Sudah Dinasihati Seperti Ini Kan Baik Ini Ujung Ini Kan Baik Maka Jawabannya Mudah Sama Yang Dikatakan Oleh Abdullah Bin Masud Kam Min Murid Lil Khaylan Yusiba Berapa Banyak Orang Yang Menginginkan Kebaikan Tidak Akan Pernah Mendapatkannya Karena Tidak Sesuai Dengan Petunjuk Rasul Sallallahu Alayhi Wala Sallallahu Kemudian Wa Kad Ihtala As Syaitan Linnasi Min Hada Al Maqab Fa Kayyadal Lahum Qawma Su'in Yakhtara'una Yakhtari'una Lahum Ad'iyatan Yashtagiluna Biha Anillik Tidak Bin Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Seakan-akan Kita Membaca Perkataan Ini Seakan-akan Beliau Hidup Di zaman Kita Kata Beliau Lalu Syaitan Menjerat Manusia Dari Posisi Ini Dia Memasang Untuk Mereka Kaum Yang Buruk Untuk Membuat Doa-doa Yang Menyibukkan Mereka Dari Mengikuti Nabi Muhammad Gini Mendingan Kalau Apple To Apple Solawat Nabi Dibanding Dengan Solawat Juga Ini Enggak Yang Lebih Parah Kadang-kadang Solawat Nabi Dibanding Dengan Nyanyian Dianggap Solawat Ini Enggak Matching Apa Namanya Perbandingannya Yang Lebih Masyur Nyanyian Dibandingkan Solawat Yang Diajarkan oleh Rasulullah Artinya Gini Kalau Seandainya Solawat Nabi Itu Kalah Masyur Dengan Solawat Yang Dibuat Oleh Manusia Sepeninggal Rasulullah Itu Masih Mending Dalam Artian Kalau Seandainya Solawat Nabi Dibanding Dengan Pembacaannya Kalah Dibanding Dengan Nyanyian Yang Dianggap Solawat Berapa Banyak Nyanyian Dianggap Solawat Ya Bagaimana Yang sudah Saya Ceritakan Pada Waktu Yang Dulu Ada Orang Mengucapkan Anak Ketika Mandi Mengucapkan Tolak 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 Al-Badru Alayna Ditempeling Oleh Bapaknya Nangis Anaknya Kenapa Kata Sang Ibu Kamu Tempeling Ini Anak Kurang Ajar Baca Quran Di dalam Kamar Mandi Ya Dianggap Tolak Al-Badru Alayna Itu adalah Ayat Al-Quran Baca Quran Di dalam Kamar Mandi Kata Ibunya Kamu Yang Salah Itu Bukan Al-Quran Itu Adalah Marhabanan Menyambut Orang Bukan Juga Selawat Itu Bukan Juga Selawat Itu Marhabanan Maksudnya Ucapan Selamat Datang Kepada Orang Yang Baru Datang Diriwayatkan Bahwasanya Nabi Muhammad Disambut Dengan Itu Ketika Pulang Dari Peperangan Dan Juga Bukan Bukan Datang Dari Kota Mekah Kota Madinah Itu Riwayatnya Lemah Maka Akhirnya Bapaknya Menangis Kenapa Engkau Menangis Berarti Kata Sang Bapak Saya 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 Salah Selama Ini Saya Kira Itu Ayat Al-Quran Selama 30 Tahun Setelah Al-Fatihah Saya Selalu Baca Itu Setelah Bapaknya Menangis Ibunya Ikut Menangis Kenapa Engkau Menangis Berarti Aku Dibungu Ikam 30 Tahun Selama Ini Lihat Saking Rendahnya Tingkat Kebodohan Di Tengah Kau Muslim Jadi Sudah Bodoh Rendah Lagi Bodohnya Benar-benar Bodoh Ini Ahibat Ya Habith Allah Ta'ala Contoh Yang lain Lagi Sahur Tahun Yang lalu Saya Mendengar Sahur Di sebuah Masjid Sahur Sahur Mendedangkan Kasidah Di masjid Dengan Mikrofon Masjid Pantas Rumah Allah Seperti itu Kan Apa itu Lagunya Persatuan Persatuan Inna Lillahu Inna Ila Raja Itu Dicorong Masjid Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Sesungguhnya Masjid-masjid Allah Masjid-masjid Ini adalah Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Janganlah Kalian Berdoa Kepada Selain Allah Kecuali Kepada Allah Di dalam Masjid Ini Artinya Itu tempat Berdoa Rasul Rasul Sallallahu Bersabda Inna Hathih Masjid Lam Tubna Lihada Sesungguhnya Masjid-masjid Ini Tidak Dibangun Untuk Hal-hal Yang Seperti Itu Sesungguhnya Dibangun Untuk Zikir Tasbih Berdoa Sholat Baca Quran Di dalam Bukan Untuk Musik Dan Ini Harus Diberitahu Resikonya Dimusuhi Ya Itulah Sudah Itu Adalah Konsekuensi Berda'wah Menyampaikan Yang Hak Harus Diberitahukan Tidak Boleh Berda'wah Dalam Zona Nyaman Nyaman Saja Cuma Amar Ma'ruf Amar Ma'ruf Gak ada Nahi Mungkar Semua Orang Suka Ini Para ikhwanya Denamati Ali Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Banyak Sekali Coba Bikin Survei Survei Mana Rating Pembacaan Di Tengah Kau Muslimin Di Kalsal Saja Yang Lebih Banyak Dibaca Oleh Kau Muslimin Al-Qur'ankah Atau Bacaan Bacaan Yang Belum Ada Contohnya Kadar Rasul Sallallahu 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 Jangan Di luar Bulan Ramadhan Di luar Bulan Di dalam Bulan Ramadhan Silahkan Survei Mana yang Lebih Banyak Ini Dengan Zikir Dengan Zikir Perbandingannya Bahkan Perbandingannya Dengan Nyanyian Seperti Tahun Yang Lalu Soundtrack Ramadhan Mana Mana Nyanyi Dinu Salam Aturan Al-Qur'an Bulan Membaca Al-Qur'an Ramadhan Bulan Membaca Al-Qur'an Ini Ramadhan Bulan Nyanyi Dan Itu Dianggap Kearifan Lokal Yang Perlu Dilestarikan Carifan Lokal Membangun Tidak Benar Ini Harus Dinasehati Ya Harus Dinasehati Dan Kalau Seandainya Itu Diterima Alhamdulillah Kalau Diterima Sudah Biasa Karena Memang Tugas Pendawah Tidak Ada Yang Kita Lakukan Kewajibannya Kecuali Cuma Menyampaikan Apabila Seorang Pendawih Jarang-jarang Memperingatkan Umat Tentang Syirik Tentang Bid'ah Maka Patut Dipertanyakan Da'wahnya Dia Di atas Da'wah Salafiyah Atau Tidak Da'wah Salafiyah Tidak Dibangun Kecuali Dibangun Di atas Tauhid Mengingatkan Umat Tentang Kesirikan Dibangun Di atas Sunnah Mengingatkan Umat Tentang Perbuatan Bid'ah Malaupun Berdoa Di zona Nyaman Amar Ma'ruf Saja Maka Seperti itu Susah Untuk Seseorang Menyebarkan Da'wah Yang Sebenarnya Ini Ahibati Hafizah Kemudian Al-Syeikh Al-Alama Profesor Dr. Abdul Razak Bin Abdul Mahsin Al-Badar Hafizah Allah Ta'ala Menyebutkan Perkataan Imam Al-Qurtubi Rahimahullah Beliau Mengatakan Di dalam Kitab Yang sangat Luar biasa Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami Al-Hakam Al-Quran Al-Imam Al-Qurtubi Rahimahullah Ta'ala Al-Jami Al-Hakam Al-Quran Fa'ala Al-Insani An Yasta'amil Ma Fi Kitab Allah Wasahih Assunnah Minad Dua Wa Yada'ama Siwahu Wala Yakuulu Ikhtar Akhtaru Kada Fa'inna Allah Kad Ikhtara Linabiyihi Wa Auliyai Wa Allamahum Ka'if Yad'u Maka Menjadi Kahrusan Bagi Manusia Untuk Menggunakan Apa Yang Ada Di Dalam Kitab Allah Dan Sunnah Yang Sahih Ya Gunakanlah Zikir Yang Ada Dalam Al-Quran Dan Hadis Yang Sahih Gunakanlah Doa Yang Ada Dalam Al-Quran Dan Hadis Yang Sahih Berupa Doa Doa Lalu Meninggalkan Selainnya Tidak Boleh Mengatakan Aku Pilih Ini Karena Allah Subhanahu Wata'ala Telah Memilihkan Untuk Nabinya Atau Wali-Walinya Dan Mengajari Mereka Bagaimana Berdoa Begitu Semestinya Seseorang Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Berzikir Kepada Allah Termasuk Di Dalamnya Berdoa Saat Sujud Ada Doa-doa Yang Dicontohkan Oleh Rasul Di Dalam Sujud Bacalah Itu Lebih Baik Dibandingkan Membaca Atau Membuat Doa Yang Mengada Datang Dari Diri Sendiri Meskipun Boleh Karena Rasul Sallallahu 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 Bersabda Hendaklah Dia memilih Doa Sekehendaknya Jadi Kalau Seandainya Orang Doa Sujud Dia Membaca Subhanallah 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 Kemudian Dia membaca Doa Allah Mengfirli Allah Mengfirli Allah Mengfirli Dambi Kullahu Dikkahu Jillahu Awalah Akhirahu Alaniyatahu Sirahu Ini doa Yang dibaca Al-Rasul Sallallahu Sallallahu Kemudian Doa Yang dibaca Al-Rasul Sallallahu Ketika Sujud Yaitu Subhanallah 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 Kemudian Doa Yang dibaca Al-Rasul Sallallahu Ketika Sujud Duga Doa Doa Yang dibaca Al-Rasul Sallallahu Itu Lebih utama Dibaca Dibandingkan Doa Doa Yang Lain Kenapa Karena itu Yang dibaca Oleh Sayyidul Khalq Manusia Yang paling Utama Saat Dalam Keadaan Tertentu Lebih baik Itu dibaca Boleh Menambahkan Doa Dari Al-Quran Boleh Menambahkan Doa Dari Doa Rasul Sallallahu Sallallahu Sahih Dari Hadith Yang Sahih Meskipun Beliau Tidak Baca Saat Sujud Tetapi Sumbernya Tetap Al-Quran Dan Hadith Rasul Sallallahu Lebih Baik Dibandingkan Doa Membuat Sendiri Ya Ada Orang Berdoa Di hadapan Ka'bah Allahumma Zawijni Zawjatan Salih Ya Allah Berikan Aku Istri Yang Saliha Dari Doa Dari Sendiri Bagus Sudah Istri Yang Saliha Bagus Cuma Yang Tidak Bagus Ketika Dia Merinci Rambut Panjang Lurus Tinggi Semampai Kemudian Badan Indah Pas Kebetulan Ketika Di depan Ka'bah Lewat Perempuan Arab Dengan Spesifikasi Yang sesuai Dengan Keinginannya Tadi Kemudian Dia katakan Ya Allah Kalau bisa Seperti yang Lewat Terlalu Berlebihan Berdoa Sesuai Dengan Petunjuk Rasul Sallallahu Sallallahu Ini cuma Ngikuti Saya tuh Sampai Heran Kenapa Orang Maunya Capek Bikin Doa Sendiri Solawat Sendiri Sikir Sendiri Yang ada Yang paling Bagus Yang paling Baik Sesuai Dengan Tidak Menyimpang Tauhid Tidak Salah Bahasa Arab Dan Pasti Baik Karena Berasal Dari Allah Yang Mengingin Kebaikan Untuk Hambanya Dan Pasti Baik Karena Berasal Rasul Sallallahu Yang Menginginkan Hanya Kebaikan Untuk Umatnya Kenapa Menyimpang Dari Doa Rasulullah Sallallahu Asam Atau Doa Al-Quran Cukupkan Doa Yang Datang Dari Al-Quran Atau Hadith Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Sahih Maka Kemudian Beliau Mengatakan Falwajib Man Alaman Arada Linafsih Fadilata Wassalamata Wattamama Warrifah An Yalzama Hadyan Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Wajib Atas Setiap Orang Menginginkan Bagi Dirinya Keutamaan Keselamatan Kesempurnaan Dan Ketinggian Hendaknya Komitmen Dengan Petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Yang Mulia Wa Yataqayyada Bisunnatih Wa Yada'a Ma Ahdathahul Muhdithun Wa An Sha'ahul Mubtilun Mimma La Asla Lahu Wala Asasa Ill Tiba Ul Hawa Dan Mengingkat Dirinya Dengan Sunnah Beliau Lalu Meninggalkan Apa Yang Diadakan Oleh Pelaku Bid'ah Dan Apa Apa Yang Dibuat Oleh Orang Orang Yang Batil Yang Tidak Asas Dan Asasnya Kecuali Mengikuti Hawa Nafsu Disini Terdapat Pelajaran Menarik Bahwasannya Perbuatan Bid'ah Mansha'uhu Ittiba'ul Hawa Perbuatan Bid'ah Sumbernya Adalah Mengikuti Hawa Nafsu Itu Pasti Tidak Ada Dali Dia Meninggalkan Yang Dicontohkan Dari Al-Quran Dan Hadith Yang Mana Doa Paling Terbaik Tidak Pernah Salah Tauhid Tidak Pernah Salah Bahasa Arab Doa Yang Hanya Diinginkan Oleh Allah Dan Rasul Kebaikan Untuk Manusia Dan Umat Nabi Muhammad Dia Tinggalkan Dan Doanya Ringan Ringan Mudah Dihafal Berpindah Kepada Doa Yang Aneh Yang Sulit Sulit Baik Itu Dalam Waktu Tempat Jumlah Doa Harus Berzikir Harus Berputar Putar Nyanyi Itu Menkahi Kahi Ya Zikir Sambil Berputar Putar Benari Itu Langsung Siup Sekali Putar Ya Atau Berdoa Sambil Bertindik Tindik Ya Sambil Bertindik Tindik Sambil Teriak Bahkan Sampai Keserupan Dan Herannya Madhab Imam Asyafi Para Ulamanya Sudah Menekankan Itu Tetapi Kenapa Dianggap Biasa Oleh Orang Orang Yang Mengaku Bermadhab Imam Syafi Sudah Memperingatkan Hal Itu Imam Asyafi Sudah Memperingatkan Hal Itu Jadi Harus Ada Yang Mengingatkan Resikonya Dimusuhi Itu Resiko Asalkan Jangan Bemusuhan Jangan Bekelahi Ayo Tanding Dalil Ini Maka Harus Diingatkan Kau Muslimin Jadi Di dalam Bab Ini Bahwa Penulis Asyik Al-Sheikh Al-Hilam Profesor Dr. Abdul Razak Bin Abdul Mahsin Al-Badar Hafizahum Allah Mengingatkan Jangan Sampai Kita Berdoa Dengan Doa Yang belum Ada contohnya Rasul Sallallahu Berdikir Dengan Ada Dikir Yang Dicontohkan Bersolawat Dengan Salawat Yang Belum Dicontohkan Al-Rasul Jangan Seperti Contoh Sekarang Salawat Salawat Perhatikan Asal Mulanya Membuat Salawat Yang Belum Ada Contohnya Dari Rasul Dibarengi Dengan Musik Dan Nyanyian Kemudian Dia Bertambah Besar Bid'ah Tersebut Sekarang Yang Terjadi Di majlis-majlis Yang katanya Salawatan Bukan Salawat Yang Sekarang Terjadi Adalah Bernyanyi Dan Nyanyiannya Nyanyian Menggoda Para Perempuan Dianggap Salawat Disampingnya Para Kiainya Disampingnya Para Penyanyinya Dia Anggap Salawat Begitulah Perbuatan Bid'ah Dia Akan Semakin Semakin Parah Dan Ini Harus Diterima Nasihat Harus Diterima Dengan Lapang Dada Bahwa Itu Keliru Majlis-majlis Salawatan Yang Terdahulu Lebih Mending Dibandingkan Sekarang Sekarang Dibarangi Dengan Musik Bernyanyi Nyanyian Menggoda Perempuan Dan Yang Nyanyinya Adalah Anak-anak Muda Ini Harus Dinasihati Kalau Tidak Maka Akan Telbis Kepada Manusia Pencampuran Yang Hak Dan Yang Batil Kepada Manusia Dianggap Ini Majlis Salawatan Dianggap Ini Majlis Zikir Dan Doa Padahal Di Dalamnya Adalah Nyanyian Nyanyian Yang Menggoda Perempuan Hanya Karena Yang Membacanya Hampir Sama Dengan Solawatan Nadanya Liriknya Hampir Sama Dengan Solawatan Senendak Senandungnya Hampir Sama Dengan Solawatan Yang Mereka Dulunya Nyanyi Nyanyian Ini Akibati Habidhukum Allah Maka Ini Harus Dinasihati Kau Muslim Dan Itu Bukan Kearifan Lokal Yang Harus Dijaga Itu Harus Dinasihati Saya Beberapa Hari Ini Akan Mengeluarkan Beberapa Tulisan Ini Bukan Kearifan Lokal Yang Harus Dijaga Terutama Yang Berkait Dengan Bulan Ramadhan Seperti Terawih Baik 11 Atau 23 Rakaat Cuma Beberapa Menit Itu Bukan Kearifan Lokal Yang Wajib Dijaga Itu Adalah Penyimpangan Dari Al-Quran Dan Hadith Rasul Sallallahu Aleyhi wa sallam Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Allahu A'lam Wa Sallallahu Nabi Muhammad Walhamdulillahi Rabbil A'lam Ada Ada Yang Bertanya Jika Tidak Ada Yang Bertanya Maka Kita Cukupkan Dengan Kefaratul Majlis Subhanakallah Asyadu Asyadu Alla Ilaha Illa Antas Astaghfir Luka Atul Bulaik Wa Sallallahu Nabi Muhammad Walhamdul Allah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk Salurkan Impact Dan Donasi Amal Jariah Terbaik Anda Untuk Koopersional Rifkon TV